Kirap Agung Nuswantara kembali digelar pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan berbagai seni dan budaya yang ditampilkan, diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Inilah penampilan para peserta Kirap Agung Nuswantara di Mojokerto, Minggu Siang. Para peserta yang merupakan perwakilan dari setiap kejamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, memperagakan legenda pusaka dari masing-masing daerah. Di antaranya pusaka Kriskembar, pusaka Watu Blorok, hingga pusaka Selendang Biru. Tema pusaka dipilih karena di zaman Majapahit, pusaka diagap menjadi simbol kejayaan pemimpin, serta sebagai senjata untuk menguasai dan menyatukan Nusantara. Berbagai penampilan para peserta cukup menghibur para pengunjung. Pagelaran yang digelar setahun sekali setiap datangnya tahun baru hijriah ini, diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Mojokerto. Muhammad Mufid melaporkan untuk Nek. Foru alive dan G. Eh... 腹-řebat laya pasukan untuk Nek. Eh luciR yang diayı ke Ada. Adakah ditatuaren dijitalan節 yang diena di, tersendiri bagi, kami memikrukan bersama-sama-sama-sama.